What's up, Skol Fans! Welcome back to Time Out! Lama juga sih, sebenernya gak bikin Time Out ya. Gue pun juga gak inget kapan terakhir bikin Time Out. Tapi, just a friendly reminder aja untuk para members gue yang ada di Youtube channel gue. Hari Minggu kita akan main pick up game. Tapi ini limited banget space-nya. Dan tinggal 1 atau 2 space lagi ya bagi kalian. Yang ada di Jakarta, members gue dan ingin main basket bareng gue. Pastikan kalian daftar ke Kevin doang. I'm so excited though. Gue pengen banget ketemu para members gue. Karena gue appreciate banget sih untuk selalu mereka support channel ini juga. Yaitu hari untuk main basket dan nanti kita akan nge-vlog juga. Jadi tunggu aja untuk vlognya. So, kalau gitu langsung aja kita masuk ke Time Out hari ini. Jelas kita akan mulai dengan juara bertahan. Milwaukee Bucks yang mengalahkan Nets dengan skor 127-104. Mereka hari ini menaikkan banner-nya mereka. Mereka juga mendapatkan cincin juaranya mereka. It was a very, very, apa ya. Seru banget sih ngelih cincinnya. Anjir, cincinnya gede banget sih. Diamonds, it's a lot of ice, man. In that ring. Tapi pasti Yonis hari ini 32 poin. 14 rebound, 7 asis. Lalu ada Chris Minolton juga. Dan juga Pat Connerton yang mencetak masing-masing 20 poin. Juru tadi sempat cederat. Tapi menurut gue permainannya si Bucks itu masih stabil banget sih. Saat gak ada juru holiday di babak kedua. Gue pikirnya malah ini kan kita ngomong. Mereka malah ini gue di Discord group itu. Ngobrol sama para member Discord gue. Dimana mereka bilang kehilangan PJ Tucker ini akan berpengaruh besar kepada si Milwaukee Bucks. Karena kita tahu PJ itu biasanya jaga KD. Tapi menurut gue tadi gak begitu merasa loh kehilangan PJ Tucker ya. Kayaknya tadi kayak John, sorry kayak Yonis. Kayak Jordan Mora, lalu juga kayak Tan Asis tuh bisa dikit-dikit masuk lah. Tapi sebelum kita ngomongin dua pemain itu, kita ngomongin Yonis lebih dahulu. Dimana Yonis was masih dominan banget, man. He was incredible. Offensively dan juga defensively. Tadi kalau kalian lihat ada blok yang dia ngeblok ini Klaxon. Lalu dia ngedang dua tangan di Valhama Harden. Dan menurut gue Yonis kayaknya makin jago aja sih season ini. Dan memang kalau kita ngomongin Bucks itu kita harus ngomongin tentang chemistry-nya mereka. Menurut gue chemistry mereka ini udah di-build lumayan lama. Dan itu show banget sih hari ini. Dimana aduh kelihatan itu mereka enjoy banget lah main satu sama lain. Dan gue tuh juga ngerasa tim Bucks ini tuh lebih deep sih season ini ya. Walaupun memang mereka kehilangan PJ dan kita tahu juga Dante belum main. Dante Di Vincenzo lalu juga Bobby Portis. Kalau gak hal itu juga sih inget gue tadi gak main. Tapi ada Jordan Wara, ada Tanasis, ada Grayson Allen juga. Yang bisa masuk ke rotasinya si Milwaukee Bucks tahun ini. Jordan Wara, men. Kita udah nungguin dia untuk bisa bersinar bersama Bucks. Dan hari ini pun dia tidak menyanyiakannya kesempatan yang dia. Dimana dia mencetak 15 poin lalu juga 6 riba dalam 26 menit. Dan yang paling keren adalah dia tadi nge-block KD. Wah gila itu nge-block KD sih gak ada obat. Itu ada hal yang menurut gue keren banget. Jordan Wara gue expect dia akan menjadi salah satu contributor. Dia juga scoringnya oke banget sih nembak 3 poinnya. Jadi dia akan menjadi sebuah piece yang besar banget menurut gue untuk Milwaukee Bucks season ini. And of course Tanasis. Tanasis gue tadi kaget sih Tanasis main awal-awal ya. Dimana kita tahu tahun lalu kan dia rotation. Dia mungkin pemain nomor 13, 12 gitu loh di Milwaukee Bucks. Tapi tadi Buds masukin dia. Dan dia pun tadi not bad mainnya menurut gue. Dan kalau Tanasis itu bisa bermainnya under control. Menurut gue Tanasis akan menjadi rotational player juga nantinya di Milwaukee Bucks. For the Nets. Harden sama KD kayaknya butuh bantuan kayaknya. KD 32 poin. Harden sih he's oke lah. 21 poin. 8 ribuan, 8 asis tadi seinget gue. Padahal Mills though was amazing. Dari 3 poin lain. Dimana dia 7 dari 7 dari 3 poin. Dan juga selesai dengan 22 poin. Tapi pemain cadangan Nets lainnya tidak ada yang mencetak field goal sama sekali. Gue harapkan sih si Steve Nash ini memikirkan untuk mainin Cameron Thomas lebih lama sih. Sayang banget talentnya dia sih kalau gak dimainin lama-lama sih. Karena menurut gue he can get a lot of buckets. But emang hari ini belum keliatan aja sih. And of course hari ini Nick Lackson salah satu pemain yang mencetak double digit juga 12 poin. Tapi dia tuh kayak gampang banget ya di push run. Dia tuh kayak kurus banget. Dan juga dia harusnya terkenal untuk defense-nya dia. Tapi menurut gue tadi dia dilewatinnya lumayan gampang sih yang pemain-pemainnya Bucks. Dan banyak sekali awkward lobs menurut gue dari Nick Lackson. Eh sorry dari antara si James Harden dan juga Nick Lackson ini. James Harden gak bisa sih treat si Nick Lackson ini kayak Clint Capella. Ataupun juga kayak Jared Allen. Karena belum nyampe level itu sih si Nick Lackson ini. Ya Joe Harris juga defense-nya hancur banget. Menurut gue orang Joe Harris pemain yang kurang oke banget sih. Untuk a championship contender team ya. Dimana juga defense-nya dia tadi beberapa kali gampang banget dilewatin sama pemain-pemainnya Bucks. And Jevon Carter man. I don't think he should get more minutes than Bruce Bowe. Eh Bruce Bowe lagi Bruce Brown man. Bruce Brown cuma main 3 menit. Menurut gue Bruce Brown tahun lalu udah membuktikan dirinya dia. Dia bisa mencetak 26 poin. And he's a great defender juga. Tapi gue agak bingung sih kenapa sih Steve Nash ini mainin si Jevon Carter lebih banyak hari ini sih. And this supposed to be... Apa ya? Harusnya ini adalah game yang mereka membuktikan sesuatu. Apalagi mereka juga tahun lalu kita tau di eliminated sama si Milwaukee Bucks. I didn't see the energy ya. I didn't see the energy. Dan tadi juga Blake menurut gue mainnya B aja sih. Jadi still first game though. Still first game. But the Nets... Nggak sesuai ekspektasi gue sih hari ini. And the Bucks malahan melebihi ekspektasi gue hari ini mainnya. Oke itu tadi game pertama. Of course sekarang kita pindah ke game kedua. Dimana Golden State Warriors mengalahkan tuan rumah Lakers dengan skor 121-114. Staff triple-double. Ini kok hal triple-double pertamanya sejak tahun 2016. 21 poin, 10 rebounds, 10 assist. Walaupun dia bilang he play like trash hari ini. Jordan Poole 20 poin. Bellica dan juga Damian Lee masing-masing 15 poin. Vibesnya Warriors yang tahun ini nih gue ngerasa dia kayak vibesnya waktu strength in numbers ya. Bener-bener passing-passingnya oke banget. Mereka 30 assist dalam 41 field goal-nya mereka hari ini. Bola momennya bener-bener nggak ada obat sama sekali. Everyone was touching the ball. Everyone getting minutes too. Steve Kerr pinter banget sih bagaimana dia rotasi pemainnya. Dan juga mengarahkan sistemnya dia untuk ada di... Bagaimana untuk sistemnya dia berjalan di lapangan. And of course Bench of Warriors hari ini showed up big time. Wah gila setengahnya doang tuh si Lakers benchnya nyetak poinnya. Kalau hal tadi berapa ya? 51-26 sih ingat gue. Untuk bench scoringnya. Tapi of course semua orang hari ini ngomongin tentang Nemanja Bellica. Karena dia... Wah huge pick up banget. Dia di Miami nggak keliatan. Tapi kayaknya mungkin dia cocok dengan sistemnya Steve Kerr dan juga Warriors ini. Dimana dia tuh bisa menunjukkan basketball IQ-nya dia sih. Dari dulu kok juga bilang waktu dia ada di Kings nih pemainnya pinter sih. Dia kan Serbia ya. Mungkin ngikut-ngikut Yoki sedikit lah. Belajar aja dari Yoki sedikit. Cara mainnya dia dan hari ini pun keliatan kok dia tuh emang memiliki high basketball IQ. Kalau kalian lihat tadi ada yang dia passing ke Andrew Wiggins. Dia nge-fake dulu. Lalu dia offer ke Andrew Wiggins untuk 3 poin. Itu menurut gue adalah a very high basketball IQ play. Dan Belisha kita lihat aja nih. Apakah dia bisa consistent atau nggak? Untuk Warriors. Karena kalau dia bisa consistent. Mereka akan kuat banget sih. Jadi ini masih game pertama. Jadi gue mempertensan game-game berikutnya dia akan mainnya seperti apa. And tadi di quarter keempat. Itu Warriors berhasil ngambil keunggulan tuh saat Steve Kerr lagi duduk di bench. Jadi tadi Jordan Poole, Bellica, Bellishka. Namanya susah banget sih asli. Oto Porter Junior. Dua lagi gue tadi lupa siapa. Tapi yang pasti mereka tadi memulai quarter 4 tuh dengan 18-6 run. Ini memperlihatkan aja sih seberapa dalam squadnya si Golden State Warriors. And of course Andre Gedala juga ada di benchnya si Warriors. Dia juga mencetak 12 poin. Men udah tua tapi masih jago sih si Andre Gedala ini sih. So just wait until Klay comes back. Kalau Klay udah comes back. Men. Bener sih si Warriors ini bisa jadi salah satu championship contender season ini. Oke dari Lakers. LeBron James 34 poin. Anthony Davis 33 poin. Tapi yang lainnya gak ada yang double digit lagi. Russell Weisbrook mainnya kayak sayur hari ini. Ayam sayur banget ya mainnya. 8 poin. 4 dari 13. 4 asis. Lalu 4 TO juga. The Lakers hari ini problem utamanya adalah free throw. Free throw mereka cuma 47% aja. Tadi itu momentumnya sih inget gue hilang. Itu saat si Carmelo pump fake free thrownya dia. Lalu Eddie miss dua free throw setelah itu. Dan itu langsung turun tuh permainannya Lakers dari situ. Eddie gue gak tau ada apa dengan Eddie. Eddie itu free thrownya 2 dari 7. Padahal dulu kayaknya Eddie free thrownya bagus sih. Maybe just tonight. Maybe it just wasn't his night. Frank Vogel biasa lah. Awal-awal season paling hobi deh. Nyoba-nyoba rotasi. Tapi fans yang lakers marah-marah deh. Nyoba-nyoba rotasi yang aneh-aneh banget. Jadi dari mereka sempet mainin si Westbrook sama Rondo bareng. Dengan dua bigs. Dua bigs yang bener-bener bigs. Forget yang pasti ada D'Andre Jordan 3-1. Tapi tuh bener-bener apa ya? Gak cocok banget sih Westbrook sama si Rondo tuh main tuh. Gak bisa compliment each other ya. Kita tau kan emang Westbrook nembaknya kurang bagus. Sedangkan tadi bolanya dibawa sama Rondo juga. So fans yang lakers udah bilang. Pokoknya kita gak mau liat lagi kombinasi antara Rondo dan juga Westbrook main bareng. And D'Andre Jordan just wash man. It's not good anymore man. Tapi ini masih first game menurut gue. Tapi gue yakin banyak banget fans di luar sana yang akan overreact. Itu normal banget sih menurut gue. Udah pasti bilang waduh ini Lakers gimana nih? Lakers gak akan juara nih. Pasti overreactionnya seperti itu. Tapi yang pasti LeBron luar biasa. And his 19 years. Nembak 3 pointnya semakin bagus menurut gue. Gue suka banget sih arcnya dia nembak. Tadi tuh bener. I think his shooting is improving this season. And D'Tau kali ya dia udah di umurnya sekarang ini. Udah umurnya sih dia 36 ya. Dia tuh gak mungkin bisa memaksain untuk bisa nge-drive, nge-drive, nge-drive terus. Apalagi dia Desember itu 37. Jadi dia kalau gue liat pinter banget sih. Dan gue yakin banyak banget orang yang nyesel gak ngambil LeBron untuk NBA fantasy-nya. Because I think... Man, he played really well tadi sih. Di lapangan. And AD of course dominant banget dengan 33 point juga. But I think this is only the first game. Kita harus liat dulu sih nanti next game Lakers seperti apa. Oke, berita NBA lainnya of course ada Ben Simmons yang hari ini dikeluarkan dari latihannya Philly. Jadi Ben Simmons itu disuruh sama si Doc Rivers itu masuk ke latihan untuk drill defense. Tapi dia gak mau dia menolak. Dua kali ditanya sama Doc Rivers. Dia tolak. Abis itu Doc Rivers bilang lu mendingan pulang aja dah. Dan akhirnya si Ben Simmons beneran pulang. Bolanya ditinggalin dan dia pulang. Man, ini udah terlalu lawak sih kondisinya sekarang ini di Philly. Dan gue, jujur ya kalau gue jadi fans NBA, gue tau memang si Ben Simmons itu gak happy. Gak happy dan dia gak mau main di Philly. Tapi menurut gue gak gini juga sih caranya sih. Gue ini kayak kehilangan respect sih kepada si Ben Simmons ini. Karena dia terlalu maksain ya. Karena harusnya dia professional aja. I mean like if you wanna get move, lu harus naikin value lu. Just be professional. Just play the game. Coba untuk bawa tim lu menang. Nanti kalau lu bisa bawa tim lu menang dan juga value lu naik. Gue yakin akan ada tim-tim di luar sana yang akan nawar dia sih. Jadi, this is a very very awkward situation banget sih di Philadelphia. Dan gue bener-bener kehilangan sedikit respect sih untuk si Ben Simmons ini sih. Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa tulis saya di comment section di bawah. Kalau gitu guys, kita langsung masuknya ke prediksi. Prediksi besok ini banyak banget. Game-nya gue tadi gak hitung ada berapa. Tapi gue akan pilih seperti biasa. Gue akan pilih tiga. Pertama gue akan pilih Indiana melawan Hornets. Kayaknya besok Indiana harusnya bisa menang straight up sih. Lawan Hornets, Indiana plus dua. Lalu ada Bulls lawan Pistons. Pistons belum ada Kate Cunningham. Chicago Bulls komplit banget timnya. Kita lihat apakah dia overhyped atau tidak. Jadi gue besok akan memilih Bulls minus lima. Dan terakhir Lutha Jazz. Lutha Jazz ini adalah salah satu tim yang gue jagoin untuk bisa keluar dari West. Biasanya gue akan lawan OKC Thunder. OKC Thunder kita tahu timnya B aja. Kanak-kanak muda semua. Jadi gue besok memilih Jazz minus dua belas. Jadi itu adalah beberapa prediksi gue untuk besok. Dan kita masuk ke top shoes. Top shoes ada Lebron James. Wah ini Lebron 19. Desainnya keren sih menurut gue. Dan kelihatannya sepatunya enteng ya. Dan ini kayaknya banyak teknologinya yang bikin canggih sih untuk Lebron James. So this is a very nice shoes. Dan berikutnya ada Harden 6. First look at Harden 6. Agak absurd sih desainnya. Dan warnanya menurut gue. I'm not really feeling this. Tapi mungkin sepatunya enak kali ya. Dan terakhir ada KD. KD itu kan kayaknya masih KD14 ya. Kayaknya tahun lalu udah 14 ya. Ini pake KD14 Dreams. Warnanya lumayan ini sih. Lumayan mentereng. Itu dia kata-katanya gue cari. Dan berikutnya top place. Gue jujur gak terlalu tadi bisa nemuin banyak top place. Tapi Yannis tadi ngeblok sih. Ini klaxen sini. Gila banget bloknya. Dan yang kedua Lakers on transition tadi. With a couple of nice passes. And don't buy AD. Player of the day. Of course siapa lagi. Kalo bukan Yannis Atetokumpo. Yang hari ini mencetak 32 poin. 14 ribu. Dan juga 7 assist. So time out geng. Itu dulu untuk time outnya. Gue abis ini mau cari makan. Gue masih taper banget. Gara-gara vaksin kedua gue kemarin. Tapi I'm so hungry. But thank you so much guys. For joining my time out hari ini. Ditunggu untuk komentar kalian semua. Di comment section di bawah. And nyolah untuk kasih like juga guys. Video ini kasih thumbs up dulu. And ya. Kita besok balik lagi untuk time out. And thank you guys for watching. And I'll see you guys again tomorrow. Peace out. Sub indo by broth3rmax